Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa putih subscribe, terus dinyalain loncengnya, dan juga di like videonya oke? Terima kasih Welcome back to the Yo Art Channel ya guys ya Balik lagi bersama aku Ardian tentunya di channel Yo Art Dan pada kesempatan kali ini, kebetulan aku baru beres bersihin kandang dari gliders-gliders yang ada di rumah ya guys ya Tepatnya, alas kandangnya sih kita bersihin rutin tiap 2-3 hari sekali Dan pada kesempatan kali ini, karena memang seperti biasa, setelah aku bersihin kandang mereka Biasanya aku bakal hand feeding ya guys ya, ngelakuin hand feeding Dimana hand feeding yang dilakukan itu biasanya antara jangkrik, kalau nggak ulat hongkong guys Dan pada kesempatan kali ini, aku udah siapinnya ulat hongkong sih ya guys ya buat hand feeding mereka Dan sekalian juga kita bakal ngecek gliders terbaru yang out of poach, kurang lebih udah sekitar semingguan Yakni generasi dari Shizuko dan juga Shimosa Dan ini juga merupakan sebuah tips untuk menjinakan gliders sedini mungkin gitu ya guys ya Jadi tanpa terlalu banyak cincong, kita langsung let's go aja kepada gliders-nya oke, let's go Oke guys, ini dia ya guys ya gliders-nya guys Nih kalian bisa lihat ya guys Ini mereka semua, alas kandangnya udah aku copot ya Udah kita cuci alas kandangnya, jadi sembari nunggu kering juga, kita bakal coba hand feeding satu persatu guys Dimana ini dilakuin juga tujuannya biar mereka ini senantiasa jinak ya guys ya, jadi nggak galak gitu Walaupun mereka udah pada gede guys, ini lihat Ini si Zuko guys, terus ini nih si Lisa, terus si Mosa bersama anaknya, ini si Mona, kemudian ini si Paprika, dan ini si Dekil, Layla dan juga Ling Ling ya guys ya Jadi kita bakal coba kasih let Hong Kong ya guys ya Nih kita coba kasih dulu nih si Mona Tuh guys, tuh guys Biasanya ya guys ya, kalau misalkan ulet Hong Kong ini tuh otomatis jauh lebih cepet ya guys ya, abisnya dibandingin Kita kasih jangkrik ya, kalau jangkrik tuh mereka agak lama makannya soalnya ya memang gara-gara jangkrik lebih besar ya Ini ulet Hong Kong guys, jangan sampai ketuker ya, kalau ulet Hong Kong tuh yang kecil-kecil Kalau ulet Jerman itu yang gede-gede guys Mereka bisa makan keduanya, cuman bedanya sih kalau misalkan ulet Jerman itu kan gede-gede ya guys ya Jadi sebenernya agak rawan juga buat gliders gitu Kalau misalkan dia nangkepnya kurang oke, si ulet tersebut bahkan bisa melukai si gliders kita guys Kalau ulet Jerman ya yang gede-gede guys, itu bisa bahkan melukai gliders kita guys Nih, liat si Zuko guys, dan buat temen-temen yang nanya ciri-ciri gliders yang udah birahi tuh kayak gimana Kalian bisa liat nih ya, di jidatnya tuh ada kayak botak ya, semi-semi botak Nah, biasanya kalau dia tuh lagi di fase birahi banget ya guys, si... aduh ini kurang fokus ya ke pitaknya Nah, biasanya di pitaknya tuh jadi agak kotor gitu, dan agak-agak ada borok-borok ada berminyak gitu lah pokoknya Nah, itu tuh biasanya dia tuh udah birahi banget guys, dan sedangkan kalau lagi bersih kayak gini Biasanya dia lagi sedang tidak birahi ya Jadi, momen terbaik gliders tuh disatuin ya pas boroknya itu udah, yang jidatnya ini udah agak-agak berminyak gitu Cuman, kalau pun masih kayak gini udah disatuin ya fine-fine aja lah Kayak gitu ya guys ya, ciri-ciri gliders jantan yang lagi birahi Kalau betina sih agak susah ya kelihatan secara fisik, soalnya dia sama-sama aja gitu Ini next, kita kasih ya Ini ulet Hong Kong, dimana ulet Hong Kong ini kayak akan lemak ya guys ya Jadi, bagus banget dipake buat temen-temen yang mau ngegedein si gliders-nya Pokoknya ngegedein tuh memperbesar masa tubuh gliders tuh Bagus banget pake ulet Hong Kong Karena dia ini bisa bikin gemuk lah Dan juga mungkin gara-gara teksturnya ini gimana ya Mungkin gara-gara teksturnya ini emang agak nyoy-nyoy gitu ya Jadi, mereka ini gampang gitu makan ya Jadi, bisa lebih cepet gitu dibandingin sama makan jangkrik guys Tuh guys Kita yang feeding ini juga penting ya guys ya Biar mereka ini senantiasa jinak dan juga patuh kepada kita ya guys ya Dan tau bahwa kita ini adalah ownernya ya guys ya Nih, hey Zuko Tuh guys Ini sebenernya ada si Medusa sih ini Kita keluarin dulu ya si Medusa ya Dan aku belum tau sih ini si Zuko dia udah kawin atau belum ya sama si Medusa guys Kita coba suruh keluar dulu ya Medusa Medusa ini tapi Bulunya agak pecah-pecah ya guys ya I don't know why Soalnya dari awal sampe sini juga dia memang kayak gitu ya bulunya Emang agak pecah-pecah Gak kayak si Zuko ini yang lebih rapi lah Nih Zuko ya kamu kalo makan lebih banyak Nih guys Medusa guys Medusa ini gliders yang waktu itu Aku belum tau jenisnya ya guys ya Yang apakah ini jenis baru yang aku waktu itu bikin konten Dimana setelah diklarifikasi Kata ownernya itu Ini genetiknya dari kreamino guys Tapi buat pastinya makanya kita kawinin sama si Zuko ya Kalo ternyata keluarnya grey Ini fix banget dia bawa gen albino guys Kalo misalkan keluarnya kreamino Oke fix dia ini bawa gen kreamino Ujung ekornya ini agak-agak tumpul ya sebenernya Tuh ga Tapi aku dekat mulutnya Aduh ya Allah Aduh 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 Gak berantakan ini ya Zuko Zuko ini aku santai ya Bawa dia keluar kayak gini Soalnya Zuko ini dia memang tidak Tidak liar lah Jadi bisa teratur lah Cuman ini tetep aja kelakuannya ya Aduh Bikin berantakan ya guys ya Aduh guys Ini biasanya kita abis Bersihin kandang Kita selalu kasih ini guys Tuh Coba kita kasih lagi ya si Medusa ya guys ya By the way namanya aku kasih Medusa ya Gak tau kenapa aku terbersih aja gitu Aduh 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 Dia nyamukanya masih ada ulet Padahal udah dia gigit ya uletnya Ini dia ya guys ya hand feeding ulet hongkong tour Beresiko guys sebenernya Beresiko dia nyangka Tangan kita tuh ulet guys Aduh Nah nah kayak gitu guys Aduh kampret banget ya Mana jadi dicapok guys Sebenernya dia gak niat Nyamuk kita ya guys ya Cuman ya Gara-gara dia sangkanya kita Kayak makanan Jadi dia capok juga guys Aku mau belum ngasih makan Dekil dan sekebelah sana nih Masuk dulu ya Masuk dulu Oke masuk dulu Itu juga belum tuh Si Mossa dan anaknya Nanti kita sekalian Cek anaknya ya guys Ini si paprika Hey Seingat aku paprika tuh Dia gak suka ya Sama ulet hongkong guys Tapi kita coba lagi sekarang Apakah dia gak jadi suka Atau dia tetep gak suka Kita coba Kasih ulet hongkong ya Hey 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 paprika Kita suruh keluar dulu Kali ya guys ya Eh gak usah deh Nih Dia gak mau ya guys Coba kita potong dulu ya Ulet hongkongnya ya guys Ini bukan penyiksaan ya guys ya Tapi Salah satu cara Buat Biar dia tuh Nyicip rasanya gitu Nah Dari jilat-jilat ya Sama dia Aduh guys Kayaknya si paprika ini Memang tetep Dia gak suka ulet hongkong guys Liat Beda banget nih Sama si Lisa guys Yang perutnya udah gede guys Wow dia sama dikasih ulet hongkong Udah kayak Dikasih apa aja guys Tuh ya Si paprika seperti biasa Dia tidak suka Dan ini dia ya Trio kita Hey Kita coba buka dulu kandangnya Gara-gara mereka Gak ada yang keluar ya Kalau gak dibangunin Mereka gak tau Kita bagi-bagi makanan ya Ke mereka Karena Protein-protein gini tuh Biasanya jadi makanan Favorit glider sih Setelah aku ya Soalnya mereka paling excited Biasanya kalau dikasih Yang gini ya Aku coba keluarin dulu ya guys Keluar Wihihihihihihi Aduh- Hate Sorry, Sorry Dekile Dekile Keluar Wihihihihi tuh 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 itu kayak pengen makan tapi susah banget jadi harus kita pelites dulu nah sebenernya kasian sih si dekil tuh udah tua banget kayaknya dia tuh bahkan kalau kalian masih ingat aku kan ada konten tuh yang ketemu superglider yang umurnya 5 tahun mungkin umur dia tuh udah segituan juga guys atau bahkan lebih gitu sebenernya ya pernah waktu aku beli tuh ya pengakuan dari pemilik lamanya tuh katanya baru 1,2 tahun tuh mustahil banget ya ngeliat kondisinya kayak gini tuh nggak mungkin banget lah 1,2 tahun si Zuko aja udah mau otw 2 tahun masih seger parah ya guys ya dia suka nggak nih? eh ulat tongkong nih oh emg dia nggak suka juga guys ulat tongkong ternyata di kanan ini pernah nggak suka ya ini kita coba nih itu si Ling Ling ya ini si Layla oh si Layla suka guys tuh digigit guys tuh digigit oh dia suka guys dan ternyata diantara mereka yang suka ulat hongkong tuh cuman satu ya guys ya yang lainnya pada nggak suka and the last kita kasih ulat hongkong si Mosa dan kita coba handle anak-anaknya ya guys ya ini ya nggak anak-anak deng sorry anaknya soalnya cuman satu guys anak dari si Mosa dan juga si Zuko ya guys ya ini dia eh kalau dia ini suka banget guys sama ulat hongkong guys nih ya tuh suka banget kalau si Mosa nih dan si Mosa ini sempet gemuk ya guys ya dan sekarang dia udah kembali ideal guys nih nih kita kasih lebih ya agar kita mau minjem anaknya tuh guys ya Allah lucu banget parah wah kalau sekarang baru udah udah lebih enak ya guys ya di handlenya guys sekarang kita coba ambil ya dia krebing guys nih guys nah guys ini dia salah satu cara biar gliders itu cepet ginak ya jadi dari masih kecil gini belum dilepas dari induknya kita udah mulai sering handle guys kadang yang bikin dia ini galak gara-gara dari awal dia out of poch buka mata itu tuh nggak pernah dipegang baru dipegang tuh pas baru mau dilepas adopsi Nah itu biasanya uh kalau kita lihat ya ini marking item di punggungnya ini tegas banget ya guys ya dari kepala sampai ekor tuh tegas banget ya ini menurut aku bagus sih oke banget by the way dia betina dan marking itemnya tuh cuman di ujungnya eh sorry marking putih makutnya marking putihnya tuh cuman di ujung ekor makanya waktu itu aku sempet sebut dia ini white face white tip ya guys tuh cuman disini guys jujurli sih dia ini bener-bener cakep ya guys kalau menurut aku ya warnanya cukup unik ya tuh white tip white face dan jujurli juga seumur-umur aku baru nemuin white tip white face ya walaupun dia memang berasal dari gen mosaik tapi kayak baru aja gitu nah nah guys itu namanya crying ya guys ya jadi dia tuh manggil emaknya kayak anak kecil kalau misalkan nangis ditinggal ibunya kayak gitu guys jadi kayak mama 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 kayak gitu lagi jadi kayak dia itu menangis gitu manggil emaknya cuman gara-gara emaknya kita sogok pakai ini jadi nggak nyamperin ya guys guys ya tuh kita coba lihat lagi jadi marking putihnya purely bener-bener cuman di ekor doang sih guys sama disini sih ada sedikit samar-samar cuman ya nanti sih menunggu gedean dikit buat lebih pastinya ya kita lihat markingnya yang pasti ujung ekornya putih ya jadi dia ini tetap masuk ke keluarga mosaik dan sebutan lebih perfectnya itu white face white tip guys kalau menurut aku ya guys ya kalian boleh tulis di kolom komentar kalau menurut kalian apa sama setuju white face white tip atau low mosaik white face atau apa guys nih nih aduh bahaya dia kalau terlalu jauh nanti takut ke kandang lain ya kalau dia ke kandang lain itu bisa-bisa diserang guys ya jadi dia harus disini aja ya hei nih guys kalau menurut kalian nih guys kira-kira mending kita keep atau enggak ya guys kecil ini guys lucu banget guys soalnya guys tuh menurut kalian gimana guys mending kita keep atau kita lepas adopsi atau ada temen-temen yang mau mengadopsi nih generasi Shizuko ya guys ya tuh ihihih lucu banget guys dan dia ini betina juga dan kalau kalian lihat nih ya mukanya tuh agak pesek nggak mancung ya jadi dia ini badannya bakal bongsor ya bisa dipastikan bakal bongsor dengan catatan pemberian pakannya itu normal ya jangan sampai kurang otomatis ya kalau misalkan yang genetiknya badannya gede kalau kita kasih makannya ala kadar ya bakal kecil juga lah pastinya selama pemberian pakannya cukup dia bakal bongsor badannya bagus ditambah lagi dia ini adalah anak tunggal ya guys ya jadi membuat dia ini semakin maksimal ya nyusunya nutrisinya semakin maksimal dan sejauh ini aku handle dia sih dia karakternya bagus ya bahkan dia nggak krebing sama sekali guys dari tadi kita handle dia nggak krebing ya dia cuman crying doang buat manggil emaknya dan kalau kita lihat ini ujung ekornya putih ya tuh guys ujung ekornya putih ini ada hitam jadi warna korentu bagus ya abu hitam putih harusnya tuh putih abu hitam sih lebih bagus ya cuman nggak apa-apa sih gini juga keren sih tuh guys lihat badannya bongsor sekali ya guys ya tuh guys lihat badannya bongsor guys tuh kelihatan banget ya tebel tuh yang paling mempengaruhi ukuran untuk kedepannya tuh kalau dari pengalaman aku tuh dari leher ke muka ya kelihatannya kalau dari leher ke mukanya tuh tebel anaknya biasanya bakal tebel juga bodinya ya tuh guys lihat dan dia ini karakternya oke banget aku suka marking itemnya tegas banget kita bisa pastiin ini bukan whiteface blown tapi whiteface gara-gara markingnya tebel ya nggak tipis kalau misalkan itemnya ini tipis itu baru kita sebutnya whiteface blown guys tuh kayak yang dia nih tuh lihat tipis kan ya guys ya ini baru whiteface blown guys tuh lihat sempet kayak putus gitu cuman itu ada tapi tipis banget kalau ini tegas dan tebal ya guys ya dan dia sangat-sangat ginak guys Oke guys kurang lebih kayak gitu ya untuk hari ini aku seneng banget karena dia ini jinak ya dan juga karakternya kedepannya kemungkinan bakal bagus banget oke banget dan menurut kalian mending kita keep atau kita lepas adopsikan kalau misalkan kita keep kira-kira kasih nama apa kalau kita lepas adopsikan kira-kira teman-teman barangkali ada yang mau bisa langsung mengunjungi at kolony sugar glider dan tanya di DM ya guys ya kurang lebih kayak gitu aja untuk kesempatan kali ini jangan lupa buat ini like comment dan subscribe sampai jumpa di konten-konten selanjutnya guys ya bye bye anak kecil hei tutup dulu ya anak kecil bye 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 boom